Assalamualaikum sahabatiyah Mari kita saksikan hadis Arba'in Nawawi berikut ini Pendengar sekalian Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa Yang mana pada kesempatan ini Kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan Di bulan yang penuh keberkahan, kemuliaan Yang di dalamnya banyak terdapat bermacam-macam keistimewaan Dengan nikmat, iman, Islam Dan buahnya akan menghasilkan yaitu amal soleh Salawat dan salam Tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari alam kegelapan Menuju alam yang terang sirtisan ini Hadirin kaum muslimin Rahimahkumullah Pada kesempatan pertemuan kali ini Saya akan mencoba untuk membacakan Sebuah hadis Arba'in An-Abdillahi Umar radiyallahu anhu Kala Kala Rasulullah SAW Umir itu An-Uqatilan nas Hatta yashhadu an la ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Wa yukimu salam Wa yu'tu zaka Faizha fa'alu Zalika asamu minni Dima'ahum Wa am'alahum Dari Ibnu Umar radiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda Aku diperintahkan untuk memerangi manusia Hingga mereka bersaksi Bahwa sesungguhnya Yang wajib disembah Hanyalah Allah SWT Dan Muhammad Adalah utusan Allah Menegakkan solat Menunaikan zakat Maka apabila mereka telah melakukan semua itu Maka mereka telah melindungi darah Dan harta mereka Kecuali dengan hak Islam Dan perhitungan mereka Di sisi Allah SWT Hadis riwayat Bukhari Muslim Hadirin Rahimakumullah Islam adalah Agama rahmat Yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya Kemuka bumi ini Rahmatan lil'alamin Yaitu Rahmat bagi seluruh alam ini Karena Islam itu Adalah agama damai Tidak ada Dalam menegakkan agama Islam itu Dengan cara kekerasan Orang yang memeluk agama Islam Insya Allah Itu akan selamat Kenapa? Karena Islam itu didirikan atas Lima dasar Yaitu Yang pertama Mengucapkan sahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad dan rasulullah Yang kedua Solat Yaitu Solat lima waktu Dalam sehari semalam Yang ketiga Menunaikan zakat Yang keempat Kuasa Ramadan Yang kelima Menunaikan haji Jadi Islam Adalah agama Yang Allah Langsung turunkan kepada Khususnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Itu tidak melalui Kekerasan Perperangan Tetapi Kalau mereka ingkar Mereka tidak mau Memeluk agama Islam Maka Mereka harus diperangi Demi tegaknya kalimat La ilaha illallah Memang Sebagian daripada Kaum orientalis Mengatakan bahwa Islam itu ditegakkan Dengan perperangan Dengan kekerasan Tetapi itu tidak Kenapa? Karena Islam itu sendiri Sudah dikatakan Rahmatan lil'alamin Rahmat bagi seluruh alam Oleh karena itu Makanya Bagi orang-orang yang Diluar sana Khususnya kaum orientalis Memandang bahwa Islam itu adalah Agama yang keras Ditegakkan dengan Cara Kekerasan Dengan perperangan Pembunuhan Dan lain sebagainya Tetapi Nabi Muhammad S.A.W. Adalah Seorang utusan Allah Yang berda'wah Dengan Lidah Atau lisan Demi Tegaknya kalimat La ilaha illallah Oleh karenanya Kita Sebagai kaum muslimin Yang oleh Allah Sudah dianggurahkan Agama Islam Agama yang damai Untuk itu Marilah Kita kuatkan Tekad kita Niat kita Untuk sampai Kapanpun Sampai Akhir hayat kita Untuk Tegaknya Kalimat Allah Karena Insya Allah Dengan kalimat La ilaha illallah Kehidupan kita Akan jadi Terarah Akan jadi Benar Insya Allah Kita akan Bisa masuk Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Saya cukupkan Sampai disini Billahi taufiq Waldayam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Hadis Arba'in Pada hari ini Nantikan Hadis Arba'in Nawawi Selanjutnya